Hai Sobat Info, membahas mengenai orang terkaya mungkin seringkali kita temui pada daeratan tersebut adalah pria-pria luar biasa bukan? Namun sebenarnya ada gak sih wanita sesukses mereka? Jawabannya tentu ada dong guys. Bahkan salah satu wanita terkaya di Indonesia pun masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia pada daftar Forbes. Tentunya itu adalah hal yang luar biasa sekali kan guys? Nah kali ini Info Gila akan membahas mengenai wanita-wanita terkaya di Indonesia beserta sumber penghasilannya. So kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Kartini Muljadi Wanita kelahiran kebumen Jawa Tengah ini lahir pada 17 Mei 1930 dan merupakan satu-satunya pembisnis wanita Indonesia pertama yang masuk di dalam daftar Forbes. Dilansir dari laman Wikipedia, ternyata Kartini Muljadi adalah seorang wanita terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan sebesar 760 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2021 ini loh guys. Mengenai sumber kekayaan milik Kartini Muljadi, ternyata tidak hanya bersumber dari kantor hukumnya saja. Melainkan ketiga orang anaknya dikenal sebagai pengusaha sukses dan mereka pula yang memiliki peran penting di kantor milik ibunya yaitu membantu proses pendiriannya. Begitu juga sebaliknya, di mana Kartini yang dikenal memiliki banyak kolega di perusahaan-perusahaan besar tentu membantu sang anak untuk tumbuh menjadi pembisnis yang ulung. Selain itu nih guys, kalian juga harus tahu bahwa Kartini dan keluarga ternyata menjual hampir 1.5 saham di TempoScan yang dijalankan oleh sang anak yakni Handujo senilai 218 juta dolar pada Mei tahun 2013. Sehingga akhirnya Forbes menempatkan dirinya dan keluarga sebagai orang terkaya nomor 19 di Indonesia. Dari sinilah ia dinobatkan menjadi wanita terkaya di Indonesia karena merupakan satu-satunya wanita yang masuk di dalam daftar Forbes. Oh iya guys, selain itu kalian juga harus tahu bahwa melalui karir kantor hukumnya, Kartini dianugrahi berbagai penghargaan seperti Capital Life Achievement pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah selain itu ada lagi, lini bisnisnya ternyata tidak hanya bergerak di bidang farmasi saja. Namun juga di lini consumer goods and cosmetics. Untuk lini consumer goods, ternyata perusahaan tersebut menawarkan beberapa produk dari merek Marina, My Baby, serta Pure Baby. Sementara untuk lini kosmetik, Tempo Group menyediakan produk Ultimatum dan beberapa merek kosmetik internasional seperti Revlon, Istil Loader, MAC, sampai Jomalan London. Nah ternyata sebelum terjun ke bidang bisnis nih guys, Kartini Mojadi dahulu adalah seorang pengacara dan mantan hakim. Ia pernah diangkat menjadi hakim pengadilan negeri istimewa Jakarta sebelum akhirnya mundur di tahun 1973 lalu. Ia pun sempat menjadi seorang notaris dan kembali memutuskan untuk berhenti, lalu mendirikan firma hukum sendiri dengan nama Kartini Mojadi dan Rekan pada tahun 1990. Dari menjadi seorang pengacara, hakim hingga pembisnis, Kartini Mojadi pun dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia. Dari bisnis-bisnisnya itu, ternyata Kartini punya kekayaan yang berjumlah fantastis. Nah di tahun 2020 saja, kekayaan Kartini Mojadi mencapai 620 juta USD atau setara dengan 8,98 triliun rupiah. Arini Subianto Arini Saraswati Subianto merupakan seorang wanita kelahiran Jakarta 20 Desember 1970. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah satu dari dua wanita terkaya di Indonesia pada tahun 2019, menurut majalah Forbes dengan nilai kekayaan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Di tahun 1998, Arini memulai karir dengan mendirikan toko souvenir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Di mana bisnis itu kemudian dikembangkan dengan toko buku aksara yang didirikan oleh teman sekolah menengahnya yakni Winford Huta Barat. Nah setelah ayahnya meninggal dunia, putri sulung dari konglomerat Beni Subianto ini kemudian didaulat keluarga besarnya untuk memimpin seluruh unit usaha di bawah naungan PT. Persada Kapital Investama yang menggarap beberapa sektor industri, mulai dari perkebunan, pertanian, konstruksi, properti, pertambangan, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu nih guys, salah satu sumber pendapatannya adalah dari Adaro Energi TBK, yakni perusahaan pertambangan dan produsen batu gara besar di Indonesia loh guys. Menurut data Ford, pada tahun 2019, total kekayaan yang dimiliki Arini Subianto mencapai 600 juta USD atau setara dengan 8,4 triliun rupiah. Di mana pundi-pundi kekayaan yang dimilikinya itu merupakan hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang pembisnis. Nah, sejak ayahnya meninggal pada Januari tahun 2017 silam, Arini lah yang mengambil kekuasaan untuk perusahaan tangkaya. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai presiden direktur pada perusahaan persadang kapital Investama. Perusahaan holding keluarganya ini ternyata bergerak di sektor pengelolaan minyak lapasawit, kayu, serta pengelolaan batu bara dan jika karet. Tidak hanya itu aja loh guys, lulusan MBA dari Graduate School of Business for Jam University New York ini pun juga merambah bisnis toko buku yang diberi nama Aksara, serta bisnis di bidang investasi dan pinjaman. Wah, luar biasa sekali kan guys? Ana Leonita Nama Ana Leonita sempat masuk dalam daftar Forbes Asia's Power Business Woman sebagai salah satu dari tiga perempuan Indonesia yang berpengaruh, khususnya dalam bidang bisnis. Usut punya usut nih guys, ternyata karirnya kian melambung sejak menjabat sebagai presiden Arvist Assurance. Nah, sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, Arvist Assurance adalah perusahaan asuransi jiwa patungan yang telah berdiri sejak 1975. Saat berkecimpung di bidang asuransi, Ana ditugaskan untuk mengurus portfolio investasi di perusahaan Arvist tersebut. Kegihiannya dalam bekerja tentu membuat Ana berhasil dalam meraih jabatan sebagai direktur unit manajemen aset. Nah, ternyata di bawah kepemimpinannya, Arvist Assurance berhasil membukukan aset kebesar 2,2 triliun rupiah. Bahkan total laba bersih yang diterima perusahaan hingga capaian konsumen juga mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat loh guys. Nah, kini setelah sukses menitik karir di bidang asuransi selama kurang lebih 20 tahun, salah satu wanita perkaya di Indonesia ini menjadi satu-satunya perempuan yang memegang jabatan sebagai presiden direktur. Wah, luar biasa sekali kan guys untuk pencapaiannya? Namun hingga saat ini belum diketahui pasti total kekayaan yang dimiliki oleh Ana Leonita. Teresa Wibowo Sebagai pewaris bisnis keluarga nih guys, Teresa Wibowo yakni generasi ketiga dari kawan lama grup, dia main-main dalam mengembang perannya. Sejak nini, lulusan University of Southern California jurusan Bachelor of Science in Business Administration itu sudah mantap untuk menentukan jalur karirnya di dunia bisnis. Dari Amerika Serikat, wanita kelahiran 1981 ini langsung melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengikuti program yang diadakan oleh tiga universitas sekaligus, yakni Columbia University Amerika Serikat, London Business School Inggris, dan Hong Kong University. Dilansir melalui berbagai sumber nih guys, ternyata ilmu bisnis sudah didapatkan Teresa dari ayahnya yakni Kuncor Wibowo, yang memberikan banyak contoh serta inspirasi untuk mengelola sebuah bisnis. Pada musim liburan sekolah, Teresa justru menghabiskan waktu di kantor ayahnya untuk belajar berbisnis dengan ayahnya loh guys. Selain itu, Teresa juga memulai karirnya di sektor retail sebagai manajemer in training di perusahaan Amerika Serikat. Nah, setelah cukup lama untuk menetap di Amerika Serikat, ternyata Teresa mengungkapkan bahwa dia sempat pula untuk bekerja di sebuah advertising agensi yakni di Leo Barnett di Jakarta, sebelum akhirnya bergabung dengan kawan mama group. Pada tahun 2019 pula, Teresa didapuk sebagai salah satu wanita Indonesia berpengaruh di Asia, dan masuk ke dalam daftar Forbes Asia Powerful Science Woman. Tentunya guys, capaian ini bukan sekedar gelar yang diberikan cuma-cuma ya, melainkan bentuk apresiasi atas keberhasilannya membangun PT Omni Digitama Internusa sejak tahun 2016. Lebih lanjut lagi, ternyata Teresa akhirnya diberikan kepercayaan untuk membangun dan juga merintis unit bisnis yang fokus pada e-commerce, kawan lama retail dengan brand rupa-rupa. Selain itu, Teresa juga dinilai berhasil mengembangkan bisnis retail kawan lama dengan mengutilisasi rupa-rupa.com sebagai online one-stop shopping place untuk konsumen as hardware, informa fornicking, dan juga toys kingdom yang berada di bawah payungan perusahaan. Percaya atau tidak, ternyata dari toko perkakas kecil di toko perkakas di kawasan Glodok, bisnis yang dirintis oleh kakek Teresa, yakni Mr. Wong Jin pada tahun 1955 itu, ini telah menjadi perusahaan besar di tangan dua generasi penerusnya. Luar biasa sekali kan guys? Desi Sulistio Hidayat Nama berikutnya yang dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia adalah Desi Sulistio Hidayat. Wanita kelahiran Yogyakarta yang wafat di usia 89 tahun pada 2017 ini, bisa dibilang adalah sesepu sidomuncul, yakni perusahaan jamu dan farmasi terkemuka di Indonesia. Nah, bagi anak-anaknya nih guys, terutama Irwan Hidayat, sosok Desi Sulistio atau yang biasa disapa Oma Yahya ini merupakan The Inspiring Moment Setiduk Muncul. Dia berhasil membesarkan nama perusahaan setelah melalui berbagai kondisi, bahkan kegigihannya selama bekerja, mengantarkan nama Desi Sulistio Hidayat sebagai salah satu orang terkaya dalam majalah Globesia The Thousand Ennequin, dengan total kekayaan konon mencapai 12,8 triliun rupiah. So, itu tadi adalah beberapa wanita sukses dan terkaya di Indonesia. Jadi, gimana menurut kamu guys? Luar biasa sekali bukan untuk pencapaian ya? Jadi, untuk kamu sebagai wanita, jangan pantang menyerah juga ya guys untuk mengejar impian kamu? So, tulis pendapatku di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!